Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain yang umumnya melalui motivasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang berlaku. Menjadi pemimpin tidaklah mudah. Di era globalisasi ini hanya individu-individu dengan kualitas terbaik yang akan berhasil melewati tantangan dan menjadi pemimpin di antara yang lainnya. Sosok ibu sendiri merupakan seorang pemimpin juga. Nah mari kita simak liputannya berikut ini. Ketut Suryaseh Rektor Bali Duwipa University menyampaikan, Sedari dulu ibu merupakan pemimpin, penanggung jawab. Seorang ibu yang memikul tugas kepalan keluarga, mengurus rumah tangga, dan merawat anak-anak merupakan hal yang menakjubkan. Dedikasi yang diberikan ibu sangatlah berarti bagi keberlangsungan hidup keluarga. Ibu tidak hanya diartikan sebagai seorang perempuan yang melahirkan dan membesarkan anak. Peran seorang ibu amat sangat mulia. Ibu adalah jiwa. Ibu adalah moralitas yang mengajarkan kita tentang dunia. Ibu memiliki nilai kepemimpinan yang luar biasa. Bicara tentang sosok ibu adalah wanita yang menginspirasi dan mengubah dunia putra-putrinya dengan kasih sayang dan ketulusan yang hakiki. Ibu adalah sosok yang sangat istimewa dan tidak pernah akan tergantikan. Peran ibu nilai sangat penting untuk membentuk mental dan karakter anak. Pemimpin harus memiliki kemampuan mengajak atau menggerakkan orang untuk melakukan kegiatan yang terencana. Kegiatan yang lebih baik, pemimpin harus mampu memberikan motivasi tanpa harus memaksa. Sepak terjang anak juga tak lepas dari pentingnya peranan ibu. Kerendahan hati merupakan bahan dasar utama kepemimpinan masa kini. Di saat semua perjalanan sangat cepat dan penuh dengan ketidakpastian, dibutuhkan kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan dan tidak mampu melakukan segala sesuatunya sendirian. Kata lain dari rendah hati ialah tahu diri, sadar diri apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri. Tahu diri atas apa yang dikuasai, diketahui dan dimiliki, bukan semata-mata bisa memperlakukan orang sesuai kendaknya. Pemimpin yang rendah hati tidak hanya sebagai atasan yang berpaku pada melakukan hal-hal dengan baik, namun melakukan hal-hal yang baik dengan memberikan ruang bertumbuh, dukungan emosional, dan moral untuk anggota timnya. Pemimpin yang rendah hati, disiplin, dan konsisten 24 jam dalam memperlakukan timnya dengan baik. Mempraktikkan rasa hormat tanpa memandang jabatan dan peran dalam pekerjaan. Hal yang menjadi karakter dari kepemimpinan yang humble adalah keberanian pemimpin untuk mengakui kalau tanpa anggota, mereka bukanlah siapa-siapa. Tak lagi memandang anggota hanyalah pekerja semata, tetapi sebagai bitra, partner, dan sahabat dalam berkarya. Keberadaan ikatan emosional yang membuat pemimpin menjadi makin memanusiakan anggotanya, dan anggotanya mendapatkan energi yang membuat mereka bersemangat berkontribusi. Gaya kepemimpinan wanita, servant leadership. Servant leadership ini dapat hadir dari seorang yang mempunyai rasa alami, ingin melayani, kemudian secara sadar, membawa seseorang untuk memimpin dengan cara menempatkan kebutuhan karyawan sebagai prioritas, mengenal kehormatan, dan pentingnya nilai bagi setiap individu, dan membantu orang lain dalam mencapai suatu tujuan bersama. Karakteristik utama yang membedakan antara kepemimpinan pelayanan dengan model kepemimpinan lainnya, adalah keinginan untuk melayani hadir sebelum adanya keinginan untuk memimpin. Selanjutnya mereka yang memiliki kualitas kepemimpinan akan menjadi pemimpin. Balipos melaporkan.